Perubahan Wujud Z Teman-teman Spotpoint, ayo kita belajar tentang perubahan wujud Z padat, cair, dan gas. Perubahan wujud Z adalah perubahan termodinamika dari satu fase benda ke keadaan wujud Z yang lain. Membeku adalah proses di mana cairan berubah menjadi padatan. Contoh peristiwa membeku, air yang dimasukkan dalam freezer akan menjadi es batu, lilin cair yang didinginkan. Mencair adalah peristiwa perubahan wujud Z dari padat menjadi cair. Z memerlukan energi panas saat mengalami peristiwa pencairan. Contoh peristiwa mencair. Batu es yang berubah menjadi air, lilin yang dipanaskan, es krim yang dibiarkan di ruang terbuka akan mencair dengan sendirinya. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Dalam peristiwa ini, Z memerlukan energi panas. Contoh peristiwa menguap. Air yang direbus jika dibiarkan lama-kelamaan akan habis. Bensin yang dibiarkan berada pada tempat terbuka lama-lama juga akan habis, berubah menjadi gas. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Dalam peristiwa ini, Z melepaskan energi panas. Contoh peristiwa mengembun. Ketika kita menyimpan es batu dalam sebuah gelas, maka bagian luar gelas akan basah. Daun di halaman rumah di pagi hari Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini, Z memerlukan energi panas. Contoh peristiwa menyublim. Kapur barus atau kamper yang disimpan pada lemari pakaian lama-lama akan habis. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini, Z melepaskan energi panas. Contoh peristiwa mengkristal. Peristiwa berubahnya wab menjadi salju. Jadi perubahan wujud Z terdiri dari Membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Demikian teman-teman pengenalan kita tentang perubahan wujud Z. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih telah menonton!